bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you students nice to see you again today and in this time we come back again on our English course lesson hari ini kita kembali lagi dalam bahasa Inggris kita dan pada kesempatan kali ini sedangkan mengajarkan sesuatu yang berbeda yang ada dalam tidak seperti yang berlupa karena hari ini kita akan melihat sesuatu tentang bagaimana cara menunjukkan benda yang letaknya dekat atau jauh dari kita oke before we start our class that's open our class by saying basmala bismillahirrahmanirrahim oke students dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan benda yang jauh atau dekat dari kita kita bisa menggunakan kata ini dan itu sama seperti di bahasa Indonesia hanya saja dalam bahasa Inggris kata ini dan itu nanti akan dibagi lagi menjadi dua tergantung dari jumlah benda yang kita sebutkan oke nah sekarang kita fokus pada kata yang pertama kata ini nah dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai this is this is itu digunakan jika kata benda yang kita sebutkan jumlahnya tunggal atau satu kita ulangin contohnya adalah this is a book this is a book atau yang lain contohnya this is my father this is my father oke jadi kata this is digunakan untuk benda yang dekat atau orang yang dekat dengan kita dan jumlahnya satu bagaimana jika bendanya dekat tapi jumlahnya lebih dari satu nah kita gunakan kata these are these are jadi these are artinya ini juga hanya saja digunakan untuk benda atau orang yang jumlahnya lebih dari satu contoh these are my books these are my books atau these are my parents these are my parents oke nah itu contoh penggunaan kata ini dalam bahasa Inggris lalu bagaimana jika bendanya jauh oke jika bendanya jauh kita gunakan kata that is that is sekali lagi that is digunakan untuk benda yang jauh namun jumlahnya tunggal atau satu contoh that is a book itu adalah sebuah buku ingat sekali lagi jumlahnya tunggal bagaimana jika jumlahnya banyak dan jauh contoh itu adalah bintang-bintang itu adalah bintang-bintang dalam bahasa Inggris bagaimana kita ganti menjadi those are those are jadi jika dipakai dalam kalimat menjadi those are stores those are stores first itu adalah bintang-bintang nah itu dulu belajar kita hari ini tentang kata ini dan itu dalam bahasa Inggris semoga kalian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dan don't forget to practice at home oke setelah kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih